Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak yang terhormat sebangsa dan setanah air Salam satu profesi Insya Allah saya akan sampaikan informasi dan kabar terbaru Yaitu pemerintah akan menyeluruhkan bantuan sosial Bansos dan bantuan langsung tunai BLT Pada Desember 2022 kepada masyarakat yang membutuhkan Namun saya ingatkan terlebih dahulu Supaya menyimaknya sampai dengan selesai Supaya tidak gagal paham Dan saya ucapkan banyak terima kasih Atas dukungannya kepada semua pihak Dengan mensubscribe dan menshare berita ini kepada yang lain Supaya merasakan manfaatnya Baik Ibu Bapak yang terhormat dan sebangsa Silahkan simak informasinya Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial Atau Bansos dan bantuan langsung tunai Atau BLT pada Desember 2022 Kepada masyarakat yang membutuhkan Apa saja 12 Bansos dan BLT yang akan cair pada Desember 2022 Dan berapa nominal yang akan diterimanya Pertama program bantuan harapan Atau PKH PKH adalah Bansos yang diberikan kepada keluarga miskin Yang telah terdaftar oleh pemerintah Nominal PKH berdasarkan 7 komponen Yaitu 1. Ibu hamil 2. Anak usia dini Masing-masing Rp250.000 per bulan Atau setara Rp3.000.000 per tahun 3. Anak SD Rp75.000 per bulan Atau setara Rp900.000 per tahun 4. SMP Rp125.000 per bulan Atau setara Rp1.500.000 per tahun Dan 5 SMA Rp166.000 per bulan Atau setara dengan Rp2.000.000 per tahun Bansos PKH disalurkan kepada penerima Melalui kartu keluarga sejahtera Kedua Bantuan pangan non-tunai BPNT BPNT adalah Bansos pangan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin Berupa kartu keluarga sejahtera Yang berisi Rp200.000 per bulan Perkeluarga penerima manfaat Atau KPM Kartu tersebut dapat digunakan Untuk berbalanja kebutuhan pokos hari-hari Di warung terdekat Namun Jika tidak digunakan Bantuan ini akan tetap tersimpan dan diakumulasi Ketiga BLT Bahan bakal minyak BBM BLT BBM diberikan kepada KPM program Sembako Atau BPNT dan PKH Nelayan Ojek online Serta pelaku UMKM Penyaluran BLT BBM melalui PT POS Indonesia Dan Bank Himbara Anda dapat melakukan cek Bansos secara online melalui aplikasi cek Bansos Keempat Penerima bantuan yuran jaminan kesehatan PBI JK PBI JK adalah Bansos bukan berupa uang tunai Melainkan bantuan yuran kesehatan Bansos ini disalurkan oleh Kemensos kepada BPJS kesehatan Dan dapat dimanfaatkan oleh PBI JK yang terdaftar sebagai pakir miskin dan orang tidak mampu Nominal PBI JK adalah Rp42.000 per bulan Dan Anda dapat melakukan cek Bansos secara online di aplikasi mobile JKN 5. Program Indonesia Pintar PIP Penerima PIP adalah anak sekolah yang berasal dari keluarga miskin Dan terdaftar sebagai peserta PKH secara terdaftar di Dapodik 6. Bansos Yatim Piatu Bansos Sosial Yatim Piatu akan diberikan mulai Desember 2022 sebesar Rp200.000 per bulan 7. Bansos Lansia Bantuan Sosial Yatim Piatu akan diberikan mulai Desember 2022 sebesar Rp21.000 per hari selama 31 hari atau setara Rp651.000 per bulan Kepada penerima yang berusia di atas 80 tahun Penyaluran Bansos ini melalui Bank Himbara akan diberikan langsung ke rumah masing-masing KPM Atau bagi Lansia Tunggal yang tidak mempunyai keluarga Bantuan akan dititipkan kepada RT ataupun RW setempat 8. Bansos Penyandang Disabilitas Sama dengan Bansos Lansia Pemberian dan Penerimanya 9. Bantuan Subsidi Upah atau BSU Penerima BSU adalah pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketanaga Kerjaan dan bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan 10. Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP JKP diberikan kepada pekerja atau buruh yang terkena PHK Dan sebelumnya terdaftar sebagai peserta BPJS Ketanaga Kerjaan Nominal JKP sebesar 45% dari upah sebelumnya Untuk 3 bulan pertama dan 25% untuk 3 bulan selanjutnya Dimana upah yang dilaporkan adalah upah terakhir Dengan batas maksimal Rp5 juta Mantan pekerja tidak perlu mendaftarkan diri Karena akan terdaftar secara otomatis apabila memenuhi syarat 11. Kartu Prakerja Kartu Prakerja adalah Bansos Pelatihan yang diberikan kepada pencari kerja Pekerja atau buruh terkena PHK atau pengusaha kecil yang terdampak pandemi COVID-19 Nominal Kartu Prakerja sebesar 3,5 juta terdiri dari 1 juta untuk biaya pelatihan Insentif Rp600.000 per bulan selama 4 bulan Dan Rp150.000 insentif surpai keberkerjaan pasca mengikuti pelatihan 12. BRT Dana Desa Nominal BRT Dana Desa sebesar Rp300.000 per bulan per KPM Selama setahun dan diberikan kepada keluarga miskin Kurang mampu kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19 Dan belum menerima bantuan pemerintah lainnya Ibu Bapak yang terhormat sebangsa dan setan air Itu saja informasi yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh